Intro Halo teman-teman semua, akhirnya Jazz Theory Kedatangan namu spesial Di kanal Youtube Jazz Theory The one and only Ule Pati Selami Selamat datang Om Ule Aduh, aku deg-degan Karena Om Ule ini buat semua musisi sih harusnya Om Ule adalah aset mangsal Beneran kan? Keramat buat kita The one and only, satu-satunya Gitaris Jazz Di Indonesia Yang bener-bener deh Living Legend yang konsisten di jalur Jazz Ya itu tadi makanya aku dengar The one and only Ule Pati Selami Makasih Om Sudah meluangkan harinya sama kita Kita udah setengah harian nih Sama Om Ule Dan masih akan berlanjut sampai malam kayaknya Karena nanti akan ada jamming Antara Ule Pati Selana dan Tia Oli Barsha Satu-satunya murid-murid dari Om Ule Yang kalau bahasa musisi-musisi yang lain Yang menggambarnya sama Yuk ayo dong Dikorek dong Ya Om Ule Kehormatan banget temen-temen bisa Sama Om Ule sekarang Ya aku belajar sama Om Ule tuh Di tahun 2002 sampai 2004 Jadi itu 20 tahun yang lalu ya Dan dari sejak pertama kali lihat beliau itu Aku SMP Karena di beliau ini buku album Dari Sang Haji Musik waktu itu Terus aku Ada show Om Ule sama Mbak Syaharani waktu itu Kalau gak salah di James Terus aku nonton Terus waktu itu sama Tante Oti juga diajak Karena ketetanggaan sama Tante Oti Jam Malus Ayo yuk nonton Mbak Ule Di situ aku belajar Dan terjadi sangat Kedekatan yang sangat amat-sangat juga Terlalu sama Om Ule karena mungkin Akhirnya emang aku Berniat banget Pengen main musik gini dan Apa namanya Waktu itu Om Ule bilang Terus aku bilang Om aku mau main kayak Om aja Terus kata Om Ule Kamu siapa? Gak gitu? Enggak Bukan kamu siapa? Kamu siap? Enggak Hampir mirip gitu Kamu siap gak gak punya duitnya Siap Om aku bilang Oh gitu? Iya Jadi bilangnya kamu siap gak gak punya duit Iya Kenapa sih Om? Emang jasar gak ada duitnya gitu? Hah? Bukan ya Siap artinya Siap digembleng gak? Tapi waktu itu bercandaannya begitu Siap gak gak punya duit? Siap Om Ya udah jalan deh gitu Ya jadi Setelah itu Hampirnya sampai sekarang Kita pernah Bukan pernah lah ya Berkali-kali terlibat dalam Beberapa proyek Yang terakhir proyek kita itu Yang tiga generasi ya Om ya? Oh ini di Art Ed America Ed America Ed America Warta Jazz ya? Iya Warta Jazz, Ed America Olipati Celano, Toh Pati, dan Tia Olipas Jazz Betul ya? Dan dua kali kita bangun ya Semuanya di Papandayan Jazz ya? Ya Papandayan Jazz Oke Om sekarang Tadi itu introduction dari aku Sekarang aku ingin tanya Biar temen-temen semua tau Eee Temen-temen Eee Patut tau Yang terutama yang muda-muda Bahwa kalo gak ada beliau Tidak ada kami-kami ini gitu Baik yang Angkatan aku Angkatan sebelum aku Angkatan sebelum akunya lagi Beliau ini Ini adalah guru dari banyak sekali Gitaris Jazz yang Sekarang sudah menjadi senior Gitu di Indonesia gitu Nah kita pingin kulik nih Sejarah beliau nih Tapi sebelum sampai kesitu Muridnya siapa? Muridnya pasti banyak ya Tapi yang tadi Tio bilang udah jadi-jadi itu Siapa aja muridnya Om? Tio Udah pasti Tio oleh bahsya Pasti Beliau ini Iya Tio Eee 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 Si Johannes pernah jadi murid Tapi Cuman berapa bulan Karena dia mau berangkat ke Belanda Eee 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 Rentangnya jauh jauh tugr オ guilt itu durante 40 tahun Ada yang menggambar bermain gitarnya persis seperti Om Ula selama 40 tahun posong itu hanya tio ya om? Tio Oke oke Terima kasih Aduh aku yang mau Her Silahkan dilanjut yuk Iya Aku pengen tau nih Biar temen-temen juga tau Om Ula itu pertama kali main musik Bagaimana ceritanya, terus main musik apa aja sebelum akhirnya betul-betul dedicate ke jazz? Dan kenapa bisa begitu? Jadi saya mulai main musik itu dari tahun 1966. Saya tahun 1966 main musik ya, tapi belum secara pro dari artnya, dari duit belum. Tahun 1966 saya masih main pop, main pop tahun 1967 saya bentuk band crescendo, day crescendo. Itu saya main lagu-lagu Shadows, Beatles, Rolling Stones ada beberapa dari mereka, The Monkeys. Oh lu mainin gitu juga ya? Oh iya. Malah ikut nyanyi kok. Ada fotonya loh nanti, ada fotonya teman-teman. Oke nanti kita lihat satu aja. Terus dari... Saya betulnya beralih ke jazz karena... Waktu itu ada groove dari Jakarta, jazzliners kan. Cari pemain gitar. Karena pemain gitar mereka... Meninggal ya kan. Siapa om gitarnya? Si... Joe... John John... Om John. Tapi sebelumnya di... Dari... Dari... Mandung. Mandung. Mandung kita main pop. Aku main pop. Ini yang di Savoy Homan om cerita ya? Di Savoy Homan. Itu macam-macam tuh. Yang masih pakai anting itu? Ini masih pakai anting. Di sana belum? Oh belum. Belum. Belum pakai anting. Mainin lagu The Monkey's. Apa segala... Apa... EBBA. Main pop. Iringin orang dansa kan juga. Ya, ya. Ada di sana. Terus ada yang... Cari pemain gitar. Untuk di Jakarta. Dan rupanya memang... Apa... Ehm... Tercapai ya. Cita-cita orang... Orang tua. Kalau... Kita pindah ke Bandung. Katanya... Untuk batu loncatan. Kenyata-kenyata lebih deket. Ternyata bener. Aku di... Di... Diterima di Test Riders. Tapi di tes juga. Om Gidi. Didicia. Didicia. Almarhum. Secaranya... Intro. Main intro. Suruh cari intro lagu ini. Keringet dingin dong. Ya kan. Beliau itu jagonya intro sama ending kan. Nah. Gitu. Keringet dingin. Aduh seperti itu. Keringet dingin. Yang penting. Hajar aja ya kan. Ya udah. Akhirnya dia cuma lihat. Lagu kedua. Intro lagi. Sampai tiga lagu. Tiga kali. Aku suruh pegang intronya. Oke. Ya oke. Diterima. Terus dari tahun berapa tuh. 70. 70. Sampai tahun delapan. 88. 18 juta ya. Just Riders itu ya. Itu yang ada Tanta Aska segala itu ya. Loh. Oh belum. Tanta Aska tuh tahun 80 berapanya. 80-an ya. Itu ada masnya. Ada penyanyinya dari Bandung juga. Terus Umbok Tutupoli. Umbok ya. Iya. Sama itu. Mamanya Pingo. Mas Pingo Gitar? Gitar. Tanta Ana. Oke. Ternah dari Pingo. Wow. Panjang juga ya. Perjalanan 18 tahun ya. Kita belum langit. Ini. Mbak Wit udah. Aku belum. Aku 80. Oke. Gitu. Terus Om. Ada cerita menarik nggak di situ? Iya. Yang om nggak bisa lupa. Akhirnya ya. Mungkin nggak. Karena Um Didi. Jadi keenakan dia. Iya. Kok ngurangi bebanan dia. Meskipun nggak. Tiap lagu aku disuruh. main intro duluan. Paling nggak dia tanya. Intro nya gimana Ulu. Gini-gini. Gini-gini. Jadi akhirnya. Malah saya yang. Jadi ya. Boleh bilang. Musik director. The Jazz Riders. Iya. Oh akhirnya. Pada akhirnya. Mula jadi music director. Iya. Dan ngomongin masalah intro sama outro. Di tahun dua ribuan. Dua ribuan. Dua ribu empat. Setelah. Setelah belajar. Mula itu. Main di black cap. Tiap hari Jumat. Main trio. Dan aku tuh. Hampir tiap minggu kesana. Buat. Lihat intro sama kodanya tuh gimana. Buat nyontek. Nyontek. Intro dan koda. Nyontek. Dan aku analisa. Oh ini kenapa bisa begini. Oh karena ini. Karena om Ulu tuh gak pernah ngajarin aku. Mentah. Mentah gitu loh mbak. Oke. Ngajarinya tuh selalu di kias aja. Jadi general aja. Lu cari sendiri. Gitu. Justru itu sebenernya. Justru itu pola mengajarnya om Ulu supaya. Betul. Mulik kan. Supaya jadi diri sendiri. Dan juga supaya mandiri. Yes. Gitu. Banyak juga. Kalau yang aku lihat. Orang itu. Pendalanya. Intro sama koda. Terutama kalau main jazz. Gitu kan. Gak kreatif di intro sama koda. Padahal itu bisa diambil. Seberapa cuplikan. Ada dari lagunya. Atau bisa. Dirubah skillnya. Misalnya lagunya mayor. Kita rubah jadi minor. Gitu. Atau apa kan gitu. Yang aku analisa dari om Ulu. Dan itu sangat. Amat sangat. Ini. Apa. Satu pelajaran berharga sih. Aku tahu. Black cat gitu. Nonton om ya. Sampai akhirnya. Aku diminta sama Tantoti. Untuk main. Bareng Tantoti. Saya mau mienci. Itu tipan om juga. Waktu itu. Oke. Sekarang. Apa om. Apa namanya. yang membuat. Yang membuat. Ini. Tadi kamu bilang. Soal intro kan. Jadi kendala kan. Itu sebetulnya. Triknya gampang sekali. Kita lihat lagunya. Kita nyanyi dulu dalam hati. Betul. Setuju. Menghasilkan lagunya dulu ya. Betul. Baru dapet. Sama seperti ini. Banyak pemain-pemain yang sebenarnya. Ketika main. Mereka nggak tahu lagunya gitu. Nyemplung aja gitu. Kalau itu. Nah kalau nyemplung ada triknya lagi. Oke. Kita ambil soalnya aja. Tennis tuh ya. Tennis tuh. Ini. Itu. Itu ya. Kalau main nyemplung aja. Yang pasti kita mesti. Apa. Telinga mesti di. Iya. Betul. Telinga mesti. Awas. Sama. Bernyanyi itu. Kalau kata om pula. Bernyanyi. Pada saat kita solo. Bagaimana supaya kita bisa nyanyi. Portnya jangan dihapal. Kata om pula. Masukin ke sini. Jadi. Apa. Prosesnya itu. Port itu. Dari mata dulu kan. Apal kan. Apal. Itu kan di otak. Kedengeran kan. Nah di otak kan. Iya. Dari otak. Udah mulai kedengaran kan. Terbiasa. Masukin di situ. Iya. Disitu kita akan bisa lebih flowing. Bisa. Lebih enak banget. Jalan-jalannya itu. Seperti yang selalu kita bahas ya sebenarnya. Jazz itu kan. Bahasa. Bahasa. Pakai hati enggak. Iya. Ketika berbahasa. Kita ngobrol aja. Kita ngobrol pakai hati apa. Gitu kan ya. Iya. Enggak sih. Iya betul. Oke. Tapi aku ada pertanyaan yang. Sebenarnya sih aku gak terlalu paham ya. Karena aku tidak memahami teknis ya. Kalau. Ada event gitu ya om ya. Kan saya bawa player gitu ya. Hmm. Banyak banget. Terutama. Musisi jazz. Gitaris. Itu ada satu merek. Sound. Sorry. Ampli. Gitar tertentu ya. Mereka gak mau pakai. Ada. Boleh disebut ya sih. Itu. Gak apa-apa kalau disebut ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Iya. Rata-rata pokoknya. Banyak sekali yang gini. Kalau bisa amplinya jazz chorus. Atau. Fender. Fender. Ya. Atau kalau gak ada ya udah gak apa-apa. Yang penting jangan martial. Iya. Itu selalu kayak gitu. Jadi kalau aku misalnya. Ah. Ada job nih. Nyanyi gitu kan. Iya. Tapi. Nanti amplinya. Itu kan yang disebut. Itu kenapa sih om. Ya ini kan teknis ya. Ini area teknis ya. Karena apa. Kalau kenapa ya mungkin jawabannya teknis. Tapi. Kalau ternyata terjadi itu. Harus pakai martial. Om. Biasanya. Menatasinya gimana. Kan. Pertama. Udah tau. Mungkin udah. Sekali dua kali. Pernah coba kan. Pernah. Pernah dapet. Ampli. Awalnya sih bete. Oke. Tapi akhirnya. Aku punya sound gini. Jadi. Kalau menurut aku ya ini. Roh gitani. Masukin di sound. Yang akan keluar dari ampli gitani. Iya. Itu berat buat hu. Karena gak ngerti. Itu betul. Jadi rohnya. Masukkan lahga. Iya. Jadi itu yang bikin kita. Jadi gak pedek. Ya udah. Enak aja. Jadi sekarang kita pakai. Bukan pakai. Marshall. Marshall itu. Iya betul. Soalnya bukan bukan. Dia ampli bagus. Tapi gak cocok untuk. Buat aku pribadi. Sound jazz ya. Biasanya pakai ya itu. Pender. Jazz chorus. Amal jazz chorus. Iya. Dan. Sebetulnya memang. Kalau kita gak. Kita gak usah ngomongin. Jazz dulu gitu. Kalau kita ngomongin musik. Dan. Be a musician. In general. Kita harus bisa all weather ya. Iya. Kalau bisa sih. Kalau bisa all weather. Artinya kalau gak dapet itu ya. Itu. Kalau gak dapet ampli yang. Atau sound yang kita mau. Ya kita harus tetap jalan. Dengan itu gitu. Nah caranya menyikapinya ya itu. Karena kita tahu dulu. Selara kita tuh. Taste kita. Biasanya tuan aku begini. Kita coba sikapi disitu. Tapi kalau gak dapet juga. Kita bener-bener harus. Mindset kita. Ini kita apa. Kata keloba sama mulut tadi. Roh kita masukin disitu. Nanti bujinya begitu kok. Iya. Sama aja ya. Sama. Pasti sama. Sama. Gitu. Karena. Temen kita. Mas Fani Kunchoro. Yano. Iya. Pernah bilang. Kamu sama Pak Ula. Mau pakai MP apa aja. Bunyinya tetap begitu. Bunyinya tetap sama. Gitu. Mas Fani pernah ngomong. Karena. Ya mungkin itu tadi. Kita harus bisa pegang. Yang penting kita tahu. Apa yang kita mau aja lah. Oke. Terus. Apa namanya. Di jazz scene ini. Pemen-pemen favorit pong. Di Indonesia dulu. Dulu. Di Indonesia. Pemain jazz. Favoritnya. Obole. Selain di Ditya ya. Bubi Chen. Bubi Chen. Bubi Chen. Bubi Chen. Ada satu lagi. Pianes dari Surabaya. Max Lay. Oke. Siapa lagi ya. Pemain bass. Ya udah pasti adik ke saya dulu. Ya betul. Almarhum. Soalnya. Aku. Pribadi. Bass itu buat aku. Ya. Musik kuat. Buttonnya ya. Betul. Bass itu harus kuat buttonnya. Betul. Perry. Kalau enggak. Jeffrey. Ya. Terakhir. Hmm. Ada yang anak-anak sekarang sih. Kayak Kevin. Odie. 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 Odie jelas. Oke. Apalagi ya Mbak. Yang mau kita tanya sama Mbak. Sebenernya banyak banget. Iya. Banyak banget ya. Tapi. Aku malah sempat kepikiran. Kayaknya kita akan ada satu pembahasan khusus. Yang sifatnya lebih keteknes. Hmm. Dengan Pak Ula. Hmm. Karena memang ya kita di. Satu-satunya. Gitaris Jazz Indonesia. Yang. Ada. Cuma Pak Ula. Bata selama. Jadi kayaknya nanti kita akan. Hmm. Kita belum tahu kapan. Tapi kita akan ada. Satu episode lagi. Yusus dengan. Pak Ula. Om Ula. Dan Tio. Membahas mengenai. Yang lebih teknis. Iya. Dan kita mungkin akan. Bikin show ya Mbak ya. Iya. Akan ada show juga antara. Guru dan murid. Iya. Yang. Kalau kata orang-orang. Color nya sama. Iya. Tapi ternyata ada perbedaan lah. Iya. Kalau yang aku tahu ya. Karena aku main sama Tio juga. Kalau sama Om Ula dulu. Waktu aku sama Tio. Masih reguleran di Black Cat. Kan. Karena kami junior. Kami di happy hour kan. Iya. Aku suka nanya sama. Apa. Staff-staff di Black Cat. Nanti yang prime time siapa. Kan senior semua. Siapa aja gitu. Setiap disebut. Om Ula Pati Serano. Saya harus stay sampai malam. Iya. Oh iya. Dan ternyata ya memang. Tetap ada perbedaan. Gak bisa Om Ula sih. Maaf ya. Iya lah. Enggak. Becat. Pastilah. Udah pasti. Jadi nanti kita akan ada. Teman-teman nunggu aja. Akan ada show. Ula Pati Serano dan Tio Olimasha. Dan ada satu episode lagi nanti. Yang khusus membedah. Mengenai teknis bermain guitar jazz. Iya. Terus. Aku pesen-pesen. Buat. Anak-anak. Teman-teman sekarang nih. Dalam. Hal. Mempertahankan. Karir. Kita di jazz. Terutama teman-teman musisi jazz muda Om. Iya. Teman-teman musisi jazz muda. Untuk mempertahankan karir kita di jazz. Kita tetap bisa disitu. Kita tetap dikenal orang sebagai jazz musicians. Terus. Pesen-pesen buat mereka. Dalam hal bermain. Atau mengiringi. Terutama mengiringi. Mengiringi teman. Mengiringi penyanyi. Terus. Kemudian. Ada apa. Bisa disampaikan. Banyak sih sebetulnya. Kalau mau diurut ya. Satu. Sebagai band leader. Iya. Lu apa. Kalian punya. Eh kok boleh dikeluarin disitu. Tinggal. Direbuk sama. Iya. Pemain-pemain lainnya. Kedua. Kalau kalian. Sebagai. Session player. Setau. Tempatmu itu dimana. Iya. Ya kan. Jangan jadi. Malah jadi. Satana kan. Leader disitu. Betul. Yang ketiga. Menyiringi penyanyi. Ya kan. Jangan sampai. Apa. Nutupin dia punya. Ehm. Colournya. Kita harus ikutin. Begitu. Meskipun baru. Di lagu pertama. Mungkin masih agak. Cari-cari ya kan. Ya kan. Begitu. Begitu lagu pertama selesai. Kita udah tahu. Harus tahu. Karakter penyanyi ini. Begitu. Warna suaranya itu begitu ya kan. Ehm. Apa lagi. Solo. Solo. Ehm. Itu juga. Jangan sampai. Itu solo. Kita dikasih kesempatan. Untuk membuat lagu di atas lagu. Nah itu dia. Tema di atas tema. Tema di atas tema. Jadi. Jangan bikin. Lagunya. Medium. Tapi solo-nya. Up. Ya kan. Waduh. Kayak kalkun sama tak? Ya. Nah. Gitu. Teman-teman ya. Itu itu penting. Dan. Kalau yang aku. Belajar dari iya. Om. Ini gimana om? Enak sih. cuman enggak nyanyi kamu nyanyi aja kita harus pasti nyanyi aja ini next penting next penting tapi nyanyi lebih penting karena melodi itu harus kuat kalau dia harus kuat kan kita bukan cuman keluarin suara ditanya atau teknik kita tapi sekarang penonton bisa terima enggak enak enggak dan sambil emang eh sambil ngasih ini ya pasti juga ya ini kasih juga supaya apa yang dari hati kita pasti nyampe ke hati penonton festival musik dunia yang Om sudah ikutin kan banyak ya gimana aja Om Hai pasti norsi ya norsi terus ke Bangkok eh itu sesuatu sama Elpa almarhumnya Bangkok ke Austria di Itali German lima negara biasa jadi mulai ini dulu cerita sama aku regular itu setiap hari tahun 89 dan sehari itu bisa regular di dua tempat sebelum main band duet dulu duetnya sama siapa oh sama ini sama ada penyanyi-penyanyinya eh eh cuman berdua ya cuman berdua ya cuman berdua di captain's bar yang di oh iya ya Tante Enda bari NT ya wah Masya Allah itu sama ini juga eh Tika Tika Bisono oh iya Tika Tika Bisono itu hanya gitar dan vokal ya dan itu biasanya banyak banget gitaris-gitaris jazz yang agak menghindari main berdua duet ya tapi nanti kayaknya itu akan akan dikulik di episode lain deh jangan sekarang pokoknya kalau aku istilahnya teman-teman enggak bisa gitu ada nggak bisa karena waktu dan ada nggak bisa karena memang mereka nggak endurance gitu kan main sendiri itu endurance per world gitu ya Aku dengan kurang ajarnya langsung SMS telepono mula, oh gatin aku mau gak? Minta tolong banget sih Karena emang PRnya banyak ya kalau main sendiri, mengiringi PRnya jauh lebih banyak kan Maksudnya kerja keras lah Kerja keras secara hati, secara pikiran, ego Itu harus dikulik sih Mas Tio di episode yang saya bilang tadi Khusus mengenai itu kapan-kapan kita akan ngobrol Memang agak berat sih Apalagi kalau saya penyanyi kan kita solo kan Sambil ngulik chord nya juga kan Nah, kapan pake chord, kapan Mau melodi aja Nanti gari Belum kalau penyanyinya suka salah-salah masuk gitu Om Kayak aku Oh, ngomongin dirinya sendiri Suka, oh telat masuk lagi ya gitu Jadi harusnya udah masuk, telat masuk jadi muter lagi Tio kan juga gitu kan Kalau ngadepin penyanyi-penyanyi Aku mah jujur aja Ya kan? Oke, apalagi Mas Tio Tapi kalau aku nih Aku alhamdulillah banget Aku pernah bikin single Bukan bikin, diajak bikin single Ada lagu ciptaan dari Mas Bayiwako Dia komposer dari Jogja Di lagu itu Aku sendiri sudah lupa Aku sendiri sudah lupa Iya makanya Nanti aku kasih rajunya ya Studio di Bintaro Langsung inget ya Iya Waktu itu music directornya Mas Kadek Rihardika Yang di Bintaro ambil Menggarap musik di album Mas Oma Cintai Oh Itu, jadi aku Alhamdulillah aku sudah punya Ada legacy dari Ong Bola Makasih ya Om Salah-salah Itu keren banget Dan teman-teman juga harus tahu Ong Bola ini sudah punya 3 Eh, 2 album Sama 1 single Iya Oh single yang terbaru ya? Yang paling akhir tuh yang single ya? Iya yang Single Nanti kita akan main sama Ong Bola Ada single-nya? Ada Nanti Main udah Whatsapp-an Alone Even Not Alone Itu Oke Alone judulnya Single-nya Pak Bola Bisa diterima di Spotify Ada ya? Sudah ada di Digital Source ya? Sudah ada di Digital Source Mereka bisa undur Dan nanti setelah kita ngobrol ini Om Ola Kapisariano dan Tia Oli Hwashef Akan bawa padanya Ya Juga Ada Album lagi itu Tahun 2006 ya? Ristanod 2002 Eh enggak Aku udah Udah selesai res Udah selesai res ya? Udah selesai res ya? Ya selesai 24 Ya aku udah selesai 24 Ya aku udah selesai 24 Diselesaikan sama Pong Katanya Udah ini enggak usah belajar lagi Lo enggak usah dateng-dateng lagi Lo main aja Iya Iya Itu Om Ola yang terlibat di album itu siapa? Dari Belanda Dari Belanda semua Semuanya dari Belanda Jadi semua dari Belanda Hanya Om Ola yang Just some Indonesian Oke Wah Ada di Digital Store juga? Ada di Spotify Di Spotify ada Ada Aku sendiri enggak tahu Aku emang enggak tahu Kamu pas sharing dong Ada ya? Ada Oke Nanti aku Ada juga Cuman enggak ada videonya kalau misalnya salah Iya Cuman Audionya ada Audionya aja Yang kedua Album yang kedua Siapa aja musisi yang terlibat? Yang kedua sama Om Jeffrey Si Riza Ija Oh Ija Tox ya Mas Riza Arshad Iya Oh berarti tiga temen-temen Tiga album Sama Om Jeffrey Mas Arief Oh berarti tiga album Dan satu single Yang sama Om Jeffrey sama Mas Arief itu yang trio ya? Iya Iya Enggak ada musisi lain ya Cuma bertiga ya? Iya Cuma bertiga itu aja? Sama yang Mas Riza Arshad Iya Berarti tiga album plus satu single Bisa diunduh di semua digital stores Iya betul Cari aja OLE PATISEL OLE PATISELANO OLE PATISELANO OLE PATISELANO OLE PATISELANO Amu lo main social media juga kan? Iya Ada 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 Instagram Facebook Silahkan di follow Apa lagi Mas? Lagi ya? Sebenarnya sih banyak banget yang mau di obrolin ya teman-teman Cuman Kita harus simpen obrolan-obrolan yang lebih teknis Karena Kalau Apa namanya Cerita pengalaman mungkin Setujuh hari tujuh malam Gak selesai Gak habis-habis Gak habis-habis Gak habis-habis Kenapa dan memang betul temen-temen gak ada lagi di eranya beliau tinggal beliau sekarang jadi mungkin yang bisa kita ambil ya konsistensinya beliau dedikasinya di dunia jazz dan sampai hari ini masih memainkan musuh dan tetep the best the best oke kita pamit dulu terimakasih sudah menonton jazz theory tapi jangan dimatikan dulu karena setelah ini akan ada gaming akan ada kolaborasi antara dan tunggu episode selanjutnya bersama pak order pagi selan khusus dan ada show nya juga nanti kita akan dan update update terus di semua social media khusus untuk show episode episode youtube channel bermain gitar jazz terima kasih kita langsung langsung jamming langsung jamming terima kasih om terima kasih om terima kasih 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!